2024 ada gempa, gunung yang erupsi, karena hampir semua gunung akan erupsi, lebih dari tiga. Wabah, wabah tersebut sudah berada di daerah-daerah tertentu, sudah ada korbannya, cuma tidak tertium oleh media, dia lebih parah dari covid. Aku melihat banyak darah di 2024. Musim pancarobah terjadi di penghujung tahun 2023 menuju awal tahun 2024. Di musim serupa itu, semesta seperti kehilangan gairah, sehingga banyak peristiwa alam terjadi. Gempa bumi hingga gunung berapi erupsi, masih menghiasi tahun 2023 dan 2024. Sementara suhu politik yang meninggi, ikut memberi dampak yang mencemaskan. Apalagi saat ini pun, sudah mulai terasa menegangkan dampak dari kontestasi di musim pesta demokrasi. Lontos, akankah terjadi sesuatu yang besar? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menuju akhir tahun 2023, waspada. Sebab, prediksi cuaca Caroline, banyak peristiwa besar terjadi dimulai dari akhir tahun. Hingga setelah pergantian tahun. Sebelum meninggalkan 2023, bencana langganan terjadi akibat curah hujan tinggi. Jakarta misalnya, mendapati sejumlah titik di landa banjir. Walaupun tak sampai menjadi banjir besar, tapi tetap merepotkan. Tapi, walaupun tidak parah, ada kerugian batin yang diderita, jika pergantian tahun tak diisi dengan hal positif. Udara sedang aktif-aktifnya, diikuti air sebagai penutup tahun. Banjir, tapi tidak parah. Daerah ada, di Jakarta ya paling kayak di pinggiran-pinggirannya aja. Peristiwa-peristiwa dasyat diramalkan menghiasi kemanusiaan. Bencana alam terjadi, tidak hanya yang disebabkan oleh air, tapi juga bencana-bencana lain. Beberapa gunung merapi di prediksi erupsi, meski tidak sampai membuat jatuh korban, tapi tetap saja mendatangkan marah bahaya. Tragedi yang tak kalah besar dibawa oleh gempa. Kejadiannya di Pulau Jawa, dengan kekuatan yang cukup besar, meski tidak sebesar gempa cianjur. 2024 ada gempa, sekitar Jawa lumayan, tapi tidak besar banget seperti cianjur. Gunung yang erupsi, karena hampir semua gunung akan erupsi, lebih dari tiga. Tidak hanya bencana alam, tragedi yang ditimbulkan oleh wabah juga mengintai tahun 2024. Jajah Caroline menyebut, wabah yang melanda Indonesia memiliki efek yang lebih kuat dari COVID-19. Wabah itu bahkan saat ini sudah muncul, sudah pula memakan korban, meski tak terekspo secara besar-besaran. Dalam pandangan batinnya, Jajah melihat, penderitaan korban wabah ini sangat berat. Apalagi proses penyembuhannya juga panjang, hampir satu bulan. Wabah sudah ada, cuma pemerintahan saat ini sedang menutup mata dan menutup pelingah. Karena wabah tersebut sudah berada di daerah-daerah tertentu, sudah ada korbannya. Wabah tersebut tidak tercium oleh media, virus, tapi bukan COVID. Dia lebih parah dari COVID, tapi sebenarnya COVID ini kan juga kayak flu biasa ya. Tapi ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi yang jadinya fatal. Wabah ini lebih parah dari flu, lebih parah dari cacar air, sakitnya. Penderitanya juga akan ngerasain yang namanya sakit benar-benar, sakit luar biasa. Untuk penyembuhannya sekitar tiga mingguan, bahkan ada yang sebulan. Berbagai peristiwa besar akan terjadi tahun 2024, yang bahkan sudah dimulai sejak mendekati paragantian tahun. Lontos penarga, kasus narkoba di kalangan artis masih banyak terjadi. Memento menjelang tutup tahun memang harus selalu diwaspadai. Sebab di akhir tahun hingga awal tahun, akan banyak peristiwa memilukan. Kecelakaan misalnya, terjadi di semua moda transportasi, mulai dari darat hingga udara. Di jalan raya, tabrakan seolah menjadi menu hari-hari. Sementara itu, kecelakaan kereta juga akan memberi cerita doka. Sehingga kepada pengguna kereta, diwajibkan hati-hati. Kecelakaan, kendaraan umum, kereta, mobil masih banyak. Jadi hati-hati buat kalian yang mungkin rutin menggunakan kereta api, atau kendaraan roda empat, hati-hati. Kadang-kadang kita sudah benar jalannya, malah kita yang ditabrak. Sama udara. Di panggung hiburan, kejadian-kejadian besar juga bakal terjadi tahun depan. Dari belahan dunia, akan ada kabar duka dari seorang aktor internasional. Sementara di tanah air, kasus-kasus narkoba masih menghias. Beberapa nama artis, pada akhirnya akan terlilit kasus obat-obatan terlarang. Suasana semakin hiruk-pikuk, oleh sebab kasus perceraian selebriti, juga masih menjadi cerita yang tak kunjung usai. Malah, ada pasangan yang sangat terkenal, yang diam-diam bercerai. Akter luar ada yang meninggal, aktris luar ada yang sakit. Kalau Indonesia, tersandung narkoba ada. Perceraian juga masih ada. Ada yang terkenal, tapi tidak tercium media kalau dia sudah bercerai. Kepada mereka yang tidak ingin terimbas musim pancarobah, persiaplah untuk meningkatkan kualitas diri. Jangan berhenti bergerak, terutama dalam membangun kemampuan personal, agar tidak benar-benar hancur dilanda oleh banyak perubahan zaman. Lalu, adakah pesan khusus untuk menghadapi pergantian tahun? 2024 adalah titik di mana penentu hidup kita mau kemana nih? Arah kita mau kemana nih? Ketika kita salah arah, lu hancur. Jadi harus upgrade diri, jangan downgrade. Karena kalau kita tidak upgrade diri, kita yang hancur. Lentas apa yang akan terjadi di tahun 2024? Yang merupakan tahun politik. Benarkah? Bakal ada kejadian-kejadian besar. Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil. Di sekitar Anda. Tanda-tanda suasana panas mulai terasa mendekati akhir tahun. Banyak peristiwa yang mulai menghangatkan hari-hari, menuju pergantian warsa. Di panggung politik. 2024 menjadi saat-saat gawat jika tidak hati-hati. Caca membaca, bakal ada tokoh yang selama ini sangat populer, terkuat melakukan korupsi. Kejadian heboh di tahun 2024. Kejadian heboh di tahun 2024. Di mana orang-orang itu gak akan nyangka kalau tokoh ini ternyata cukup lihai dalam menyembunyikan misteri-misteri. Ada pengusaha yang banting setir menjadi pejabat yang nanti dia akan kena batunya. Di mana ternyata dia gak amanah. Yang diangkat beliau untuk menjadi A, B, C, dan D itu adalah cuma untuk menyelamatkan dirinya dari kepentingan pribadinya sendiri sebenarnya. Jadi nanti ini akan terkuak, masih terkenal. Dan nanti akan ketahuan ternyata dia korupsi. Tidak hanya akan ada tokoh yang ketahuan korupsi. Penglihatan batin Caca Caroline juga mendeteksi bakal terjadi sesuatu yang tidak baik. Aku ngelihat banyak darah. Di 2024 Korban dari Keegoisan Beberapa oknum Akan ada keramaian di 2024 Kacauan Dimana Para pemimpin Kayak Yaudah lah ya Gitu Sebenarnya adalah kericuhan dan keramaian tersebut ini Ulah dari mereka sendiri Jadi sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas keramaian tersebut Atas darah-darah yang Bercacaran tersebut adalah Beberapa para pemimpin di negara ini yang harus bertanggung jawab Hawa panas memang terasa meningkat di saat bangsa ini mendekati pesta demokrasi Caca Caroline menelisik tensi tinggi akan terus terjadi Sehingga dibutuhkan kehatian Harapannya pemerintah peka pada suasana yang sedang tidak menghangat akibat kontestasi Tapi apa yang akan terjadi di musim pesta demokrasi tahun depan Pemerintahan 2024 Kalau tidak bisa diperbaiki yang miskin makin miskin Yang kaya makin kaya Jadi jangan mementingkan keegoisan masing-masing Untuk mendapatkan kursi Dimana saat Melakukan Kampanye-kampanye menjanjikan banyak hal Tapi ternyata Ketika mendapatkan kursi Amanah itu ternyata tidak amanah Menuju pertengahan November untuk kemudian menyongsong pergantian tahun Suasana semesta sedang tidak nyaman Dan Caca Caroline meramal akan banyak kejadian yang mesti diwaspadai Di saat-saat alam sedang bertransisi Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore Tapi sebelumnya Jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!